Saya tidak boleh hanya suami saya yang diterima di sana, saya disuruh pulang, yaudah dengan rasa kecewa saya yaudahlah sabar gitu, saya pulang, saya pulang ke rumah orang tua saya, tapi dengan saya meminta, meminta tolong, bukan saya menuntut, tapi meminta tolong. Dan seenggaknya kamu tetap ngurus orang tua, mas gak apa-apa, tapi seenggaknya seminggu sekali datang bingung aku sebagai istri kamu di rumah orang tua aku, karena aku pasti sih gak bisa ikut kamu. Dia melakukan itu seminggu sekali pulang ke rumah? Awalnya iya. Awalnya sampai berapa lama? Itu sampai satu bulan aja sampai saya sutif hamil, setelah itu dia gak ada kabar yang katanya terus sibuk dan sibuk. Dan gak pernah sama sekali pulang ke rumah? Enggak, alasannya sibuk. Alasannya sibuk aja. Ada nemu alasan lain? Ya sibuk, ngurus orang tua sakit. Pak Ustadz, baiklah misalnya seorang suami berbakti sama ibunya, bisa dikatakan begitu. Tapi bagaimana hukumnya dengan dia tidak sama sekali menyentuh istrinya nih Pak Ustadz, menjemur tidak, memberikan kabar tidak, sementara dia tinggalnya terpisah dengan istrinya. Begini Mas Farid, kalau kita lihat ada beberapa kewajiban yang melekat pada seorang laki-laki. Yang pertama, saya Mas Farid, ini ketika sudah berkeluarga, seorang laki-laki ketika sudah berkeluarga, maka ada empat kewajiban yang harus dia pikul. Yang pertama adalah kewajiban dia kepada istrinya, perempuan kan. Yang kedua, kewajiban dia kepada ibunya, ibunya dia mengandungkan berat. Yang ketiga adalah kewajiban dia kepada saudara perempuan dia. Yang keempat adalah kewajiban dia kepada keponakan-keponakan perempuan. Apa maknanya? Maknanya adalah apa? Bila ada empatnya, misalkan istrinya, mohon maaf, ini ada syariat yang dia dilaksanakan, maka dia berkewajiban untuk menasihatinya, untuk mengarahkannya. Pada ibunya juga seperti itu, kepada saudara perempuan, termasuk juga kalau ada kemampuan yang lainnya, misalkan ekonomi apa, empat-empat ini harus ikut dipikirkan. Karena itulah, seorang istri ketika menikahi dengan seorang suaminya, maka dia harus mengetahui ada empat kewajiban yang melekat di bunda kepada suaminya. Jadi misalkan suaminya ketika ada rezeki lebih, kemudian membantu pada ibunya, maka istrinya nggak boleh melarang. Membantu pada saudara perempuan yang memerlukan pertolongan, maka nggak boleh. Kamu ngasih dia, itu karena kewajiban dia. Kepada keponakan perempuan dia, misalkan yang di bawah nongan dia, oh dibantu untuk sekolah dia. Maka suaminya, istrinya harus paham dalam, tapi dengan syaratan tadi, itu kewajiban yang asensi kepada istrinya. Bagaimana hukumnya, ketika ada seorang suami, kemudian sudah menikahi pada istrinya tadi, kemudian orang tuanya memanggil, maka tidak ada salahnya. Misalkan, harus tahun tadi karena berbakti, misalkan ada bakti, tapi kewajiban dia kepada istrinya nggak bisa ditinggalkan. Apalagi ditanggalkan, kalau tadi, kisah Mbak Ayo tadi kan sudah sampai dilupakan. Jadi, harus memahami posisi hukum. Mungkin persoalan yang begini lagi, apa hukumnya orang tua, ibunya dia, yang memaksa dia, harus tinggal di sana, kemudian meninggalkan pada istrinya. Ada beberapa konsepnya hukum. Jadi, tidak boleh seorang ibu, memaksa anaknya ikut bersama ibunya, karena alasan nggak berhasil tadi itu, kemudian meninggalkan istrinya. Karena apa? Ketika sudah ijab kobol, itu sudah membawa ikatan misa kongolito yang sangat kuat di hadapan Allah SWT, maka dia berarti sudah ada kewajiban pada dia. Maka seorang ibu, dia harus mulai melatih diri berbesar hati, sekalipun awalnya tidak setuju, maka ada di sana. Yang ketiga, sepanjang pernikahannya ini, tidak ada syariat Islam yang dilanggar oleh ini, maka ibu, dia harus mulai melatih diri berbesar hati, meskipun dengan berada di sana. Oke, baik. Meskipun ibu sudah nggak tinggal serumah, tapi suaranya masih menafkai, nggak? Menafkai, maksud saya menafkai lahir gitu, memberikan nafkah uang atau apa gitu. Nafkai, bukan saya nginang-nangin pemberian dia, tapi ya hanya nominal. Saya syukurin kok gitu nggak pernah saya numput, ya hanya nominal 100-200 ribu. Karena saya juga bekerja. Oke, kemudian sampai berapa lama bayi pisah rumah sama suami? Ya, sebulan-dua bulan setelah dia pindah sama orang tuanya, terus saya juga berpikir dong, mas, karena kan saya juga disitu udah mulai hamil. Hamil sekitar lima minggu, akhirnya saya izin ke suami. Gimana kalau saya kerja merantau tempat saudara saya di Kalimantan gitu, dan suami juga mengizinkan. Suami mengizinkan. Oke, setelah diizinkan, ada apa yang terjadi di sini? Ya, saya pergi ke Kalimantan merantau di sana. Sampai saya hamil 8 bulan, baru saya pulang karena untuk kelahiran. Pulang untuk kelahiran, setelah pada saat proses melahirkan, suami ada di sisi baik? Enggak ada. Kenapa ada? Tanya bapak sama ibu saya, dan ada ibu saya. Tanya kenapa dia gak ajar, sempat nanya. Ya, itu alasan dia yang paling utama, dia sibuk. Ibu saya sakit parah gitu. Dia lebih ngeduluin ibunya. Tapi saya juga gak bisa nuntut apa-apa. Karena kan saya tahu, memang dia anak laki-laki yang harus berbati sama ibunya. Saya gak bisa nyuruh dia jadi berfak, Pak. Sampai suaminya gak menemani nih, Pak Ustadz, pada saat proses persalingan. Padahal itu anak kandungnya sendiri. Jadi gini, Mas Haldir. Saya, kalau lihat kisah Mbak Ae ini, Mbak Ae ini sudah masuk kategori begini. Tadi kan ada kalimat begini, saya tidak menghalangi suami saya berbati kepada ibunya. Saya juga tidak ingin suami saya duraga kepada ibunya. Saya kira ini adalah sudah merupakan salah satu pikiran kagaman yang bagus. Bisa menempatkan mana yang menjadi kewajiban dan hak, apa itu berbati daripada suami kepada ibunya. Tapi ada satu persoalan serius yang berdapat pada suaminya tadi, yaitu seharusnya ketika di kalah Mbak Ae ini, memerlukan pertolongan sebagai seorang istri, apalagi tadi sedang hamil muda, kemudian harus merantau ke Kalimantan untuk dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, membantu kebutuhan hidupnya. Karena suaminya tidak bisa, belum mencukupi memberikan pemberiannya tadi, dan tadi ada rasa syukur tadi, berapapun diterima dengan lapang hati, itu adalah menunjukkan rasa syukur. Tapi ada yang paling penting ketika melahirkan tadi, kemudian tidak menunjukkan empati apapun. Saya kira ini juga berarti suami ini tidak bertanggung jawab kepada anak yang akan dilahirkan dari istrinya. Nah, termasuk juga istri sesungguhnya dalam memberikan perjuangan luar biasa, kecuali begini Mas Farid, misalkan begini, Mbak Ae sedang mau melahirkan, tapi istrinya sedang bertukas dinas di luar yang tidak mungkin dinas itu tinggalkan, kan banyak misalkan ada aparat negara yang dipertukas, itu soal lain, berarti kan memang ini juga sama-sama pengabdian yang sama-sama mulianya. Tapi kemudian menunjukkan empati kan, misalkan dari jauh ya, kado aku terus pokoknya, itu soal lain. Ini kan berarti menunjukkan, jadi ada kewajiban tanggung jawab dari suami, dari tadi yang ditelantarkan oleh suaminya, yaitu tidak menunjukkan tanggung jawabnya apa ya, tadi tidak hanya sederhana nafkah lahir, tapi juga batin juga penting itu bagai seorang istri, karena itu kan kebutuhan pesifis untuk ketenangan batin juga, dan ketika melahirkan tadi kan juga tidak mendapatkan hubungan muril dan material juga. Saya kira ini adalah bentuk dari melalekan tanggung jawab dari seorang suami dan bentuk berdosa gitu. Setelah proses melahirkan, nolpon pun tidak. Datang, datang, tapi cuma 2 jam dan pulang lagi. 2 jam dan pulang lagi, setelah itu sama sekali tidak balik lagi, tidak peduli sama anak atau bagaimana? Tidak peduli, dia sibuk ngurus orang tuanya, dan memang setelah saya lahiran 3 bulan, saya akan terkena sakit. Sakit apa? Awalnya demam, dibawa ke provismas, katanya, ya ini kata dokter dengan biasa dan alergi salah satu obat. Ya udah, setelah opnamen satu minggu pulang, tapi terus nggak kunjung sembuh aja sampai dirujuk rumah sakit. Dan dia pun nggak ada yang nemenin aku di rumah sakit. Sama sekali, dari pertama kali sakit sampai dia opnamen terus keluar, nggak? Keluar masuk rumah sakit. Baiknya ditinggalkan sama siapa orang tua? Ibu saya untuk bantu. Karena saya juga udah nggak bisa nyusuhin, karena sakit saya yang katanya diprediksi bronkitis kronis. Karena badan saya juga busuk semuanya, seperti cacar air. Berat badan saya tinggal 33 kilo, kepala saya dibotak, dan saya sakit selama 2 tahun. Selama 2 tahun, lalu bagaimana sampai akhirnya sembuh? Menjalannya apa aja? Keluar awalnya, keluar masuk dulu rumah sakit, terus sampai marah lah pokoknya, sampai dikerubutin semut merah juga di karpet itu. Akhirnya udah nggak punya uang sama sekali, karena udah lumayan habis banyak, 183 juta hasil orang tua ku lintang. Habis itu pulang ke rumah, udah nggak berubah di rumah sakit lagi, terus ada kabar untuk datang ke tempat perkiai. Terus apa kata pak perkiai? Suruh sholat hajat malam, doha, itu selama 41 malam nggak berhenti-berhenti sama suruh kuasa tidur hari. Kenapa pak perkiai mengindikasikan apa? Kata pak perkiai ya ada niat buruk, tapi kamu nggak perlu tahu, ya mending Allah udah izinkan kamu untuk sembuh. Sampai sekarang nggak ada bekas sama sekali. Nggak ada bekas sama sekali, dan keluarga berpikir apa itu? Ada kekuatan gaib kah? Ya bahwa keluarga bersyukur aja dengan keadaan aku udah sembuh. Tapi ya itulah titik yang dimana ibunya berkesempatan dengan aku, sakit nggak sembuh-sembuh. Dia untuk menyuruh anaknya menikah lagi. Dengan alasan kalau dia nikah lagi bakal ngurus aku yang sakit dan anaknya masih bayi. Pada saat itu, Mbak Ayi nggak ada kepikiran apa-apa, kami mau penyakitnya itu aja kan, tapi ke pak perkiai udah menyembuhkan itu gitu ya? Iya. Pak Ustadz, kalau dilihat penyakitnya ke medis sudah, tapi begitu sempat konsultasikan pak perkiai, dia sudah melakukan apa yang pak perkiai minta untuk dia lakukan. Sembuh itu semua penyakitnya, Pak Ustadz. Jadi bisa dikatakan ada nggak sini keterlibatan dari makhluk lain di kekuatan atau alam lain yang mengganggu kehidupan? Kita nggak bisa menyatakan ini karena ada gangguan lain, tapi kalau tadi ada satu hal penting yang bisa kita ambil hikmah, jadi ketika Mbak Ayi sakit tadi, kumgadana kepiyai, kumgadana kepiyai tadi, ada beberapa amalan-amalan baik yang dilaksanakan. Apa mananya ini? Ketika kita sedang menghadapi ujian berat ataupun tegugian berat dari Allah, kita diminta dekat kepada Allah. Tadi kan Mbak Ayi tadi kan suruh sholat tajud, sholat duha, kemudian tidak putus 9 malam. Kenapa 4 sholat? Sekarang ada rahasia-rahasia di antara angka-angka, yang amalan-amalan yang Allah berikan, hubungannya barang-ruh sholat salam. Tetapi ada satu pokok adalah, orang itu semakin dekat dengan Allah, maka pertolongan Allah semakin dekat, maka yang semula menurut medis. Terima kasih telah menonton!